Partai Perindo kembali melantik pengurus baru yakni Redi Nusantara sebagai ketua bidang perdagangan dan perindustrian DPP Partai Perindo. Redi Nusantara dikenal memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha lebih dari 30 tahun dan juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Tugas dan tanggung jawabnya di Partai Perindo begitu penting, yakni untuk melakukan kajian strategis dan membuat program perdagangan dan perindustria. Jadi saya berharap dengan adanya beliau sebagai salah satu ketua di DPP yang memidangi perdagangan dan perindustrian, Partai Perindo banyak nanti akan menyuarakan hal-hal yang terkait di bidang beliau, perdagangan dan perindustrian untuk kepentingan tentunya ekonomi nasional. Jadi bisa menjadi mitra, pemerintah, legislator, legislatif dan juga saran-saran tentunya kepada negara melalui pemerintah apa yang harus dilakukan. Nah tentunya dari pengalaman yang selama ini saya alami dan sesuai dengan visi misi Partai untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan saya yakin dan saya bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk mengangkat UMKM Indonesia menjadi lebih baik di dunia regional maupun di dunia internasional. Dengan dilantiknya pengurus baru di bidang perdagangan dan perindustrian semakin mengkokokan perjuangan Partai Perindo untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar terwujudnya Indonesia sejahtera. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.